Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat semua jumpa lagi ya kita mampir lagi di channelnya mtc media teknik seluler mudah-mudahan kita tetap selalu sehat walafiat dan juga diberi kelancaran apakah itu kelancaran karir profesi terutama tentu saja kelancaran rejeki ya kita langsung saja ini akan membahas yaitu HP pipo y12 yang sudah ada di depan kita dan sudah kita buka karena untuk mempersingkat durasi video Oke langsung saja ya sobat semua mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua seperti halnya kata pepatah bahwasannya berbagi itu indah mudah-mudahan video kali ini pun bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi langsung ke poinnya aja ini HP pipo y12 ini itu lupa pola dan kebetulan ini pada posisi security yang terbaru jadi ya apa mau dikata kita tidak bisa membuat video pipo y12 untuk menghapus pola pin sandi password itu dengan cara yang gratis-gratis karena untuk security yang terbaru ini ternyata sudah tidak support ya dengan miracle juga tidak support ini jadi kita mesti menggunakan tool yang berbayar banyak ya ada beberapa tool yang support untuk melakukan penghapusannya seperti halnya unlock tool kemudian GS tool jadi barangkali kita mendapati kasus yang sama untuk pipo y12 dengan security yang terbaru itu sampai saat ini belum bisa menggunakan tool yang gratis jadi untuk mempersingkat waktu ini sudah kita bongkar dan juga perlu diingat kita mesti melakukan tes poin ya dan ini tes poinnya sudah kita jumper karena juga untuk mempersingkat waktu dan durasi video jadi pada intinya kita untuk menghapus pola pin sandi password ini kita mesti melakukan tes poin ya Nah untuk titik tes poinnya itu ini kita mesti menjemper untuk jalur CLK nya ya di sini seperti jenisnya resistor ya tinggal kita hubungkan saja kita kita solder kita jumper setelah itu nanti kita akan masukkan KDL dengan mengshotkan ke ground jadi ini jalur CLK ya yang mesti kita jumper itu dan ini kebetulan sudah kita jumper untuk mempersingkat waktu kalau kita sudah mempersiapkan semuanya handphonenya sudah kita jumper untuk titik tes poinnya langsung saja kita bisa eksekusi ya memang terkadang handphone seperti itu ya untuk security security yang terbaru seringkali beda dengan security lama cara proses dan eksekusinya sekarang kita akan fokus ke komputer karena kita akan menggunakan tool nah kebetulan tool yang kita gunakan kali ini adalah tool hasil karya anak bangsa yang sudah tidak diragukan lagi ya untuk kemahirannya ini adalah tool yang kita gunakan yaitu GSTool Pro tool ini dari timnya GSM Sulteng yang dikelola oleh Bang Hari nah ini tool ini sangat bermanfaat banget ya terutama buat kita-kita sebagai teknisi pemula jadi ini sangat bermanfaat sekalipun ini berbayar tapi kalau kalau dikalkulasi dengan manfaat dan gunanya itu sangat beruntung banget artinya sangat murah ya untuk saat ini pendaftarannya itu atau registrasinya per tiga bulan jadi per tiga bulan itu hanya 125.000 itu kan sangat murah ya toolnya sangat terguna sangat komplit nah ini adalah tampilannya seperti ini jadi kita mesti login dulu ya dan tentu saja kita nggak bisa login kalau kita belum registrasi dan mungkin untuk link registrasinya akan kita cantumkan di link deskripsi barangkali ada sobat-sobat yang minat untuk menggunakan daripada tool GSM Sulteng kalau sekarang disebutnya GSTool ya kalau sudah kebuka tentu kita mesti login dulu ya Nah ini adalah tampilan dari GSTool Pro versi 2023 nah kebetulan expire untuk saya saya ini sampai bulan depan kayaknya ini sampai tanggal 16 September jadi udah terpakai sebulan setengah dan ini toolnya bener-bener sangat kompleks banget tuh ada MediaTek Xiaomi di pemodul CPH format Samsung juga ini untuk Qualcomm juga ada SPD juga ada ini yang Androidnya kemudian untuk placingnya juga ada jadi sangat tidak dirugikan ya buat teknisi pemula hanya dengan registrasi per tiga bulan 125.000 kalau dulu sih bisa per bulan ya sekarang sudah tidak bisa per bulan tapi kalau dikalkulasi jelas lebih murah per tiga bulan ya dulu per bulan itu kena 50.000 Nah kalau kita jumlahkan tiga bulan tentunya kan 150 tapi untuk registrasi sekarang hanya 125.000 per tiga bulan jadi ada diskon 25.000 dan manfaatnya ya sangat ini banget sangat termanfaatlah kesimpulannya ya kita langsung saja ya kalau sudah masuk ke bagian ini toolnya kita pilih bagian disini ada pipo modul nah di pipo modul ada dua ini dua pilihan yaitu freeloader mode dan brom mode garis miring tp kita pilih bagian yang brom mode ya Nah di brom mode ini kita kita pilih tipenya tinggal pilih aja yang sesuai disini y12 juga ada ya y17 juga ada kita pilih yang y12 ini ya Nah kalau sudah kita siapkan juga untuk device manager dan device managernya juga sudah disiapkan pihak developer atau pihak pengembang disini tinggal klik aja device managernya di pojok bagian atas sebelah kanan nah ini device manager juga penting ya supaya kita bisa melihat bahwasannya handphone ini benar-benar sudah terbaca apa belum untuk drivernya itu di komputer ini kalau sudah siap ya pipo y12 15 bisa pipo y15 juga bisa jadi disini sudah dibagi-bagi ya udah pipo y12 y15 kalau bulan-bulan kemarin itu masih satu sekarang sudah dirinci oleh pihak pengembang jadi lebih simple Nah kita klik y12 di sini ada beberapa pilihan kita pilih saja ini bagian factory reset kita klik factory resetnya nah disini ini sudah muncul ya untuk pembacaannya sekarang kita fokus ke komputer eh maaf ke handphonenya kita siapkan kabel datanya kabel data yang bagus ya meskipun tidak harus ori tapi yang penting masih normal kemudian kita siapkan kabel ininya kabel jumper tes poinnya kita gapit aja atau silahkan di ini sendiri ya di rakit sendiri sekiranya seperti apa nyamannya untuk baterai eh langkah lebih baiknya kita lepas saja untuk mengantisipasi jarangkali terjadi error jadi kita akan mengsotkan ini jalur CLK atau jalur tes poin ini ya sambil menghubungkan handphone ini ke komputer seperti ini ya jadi langsung saja kita mulai bismillahirrohmanirrohim ya sudah tengah dengar kelentung ya Hai ternyata belum terbaca sobat yo 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 mister dan prosesnya wow istimewa ya sangat-sangat cepat hanya membutuhkan beberapa detik disini factory set down all process is done ya kalau sudah seperti ini kita tinggal cabut saja ya kita cabut saja untuk USB nya sekarang kita akan coba Nyalakan handphonenya kita cabut dulu ya untuk jalur tes poinnya ini kita coba Nyalakan langsung juga tidak apa-apa ya kita coba tes dulu handphonenya Bismillahirrahmanirrahim Oke dan hasilnya wow istimewa ya dan berhasil ya untuk menghapus polanya ini handphonenya sudah ke tampilan welcome screen atau tampilan awal kita coba sekalian ya Apakah penghapusan pola ini akan menghapus juga frp-nya atau factory reset protection atau juga akun Google kita install dulu handphonenya kita klik saja next next lainnya setuju kalau udah sampai disini bisa lewati mestinya sudah enggak ini ya sudah tidak terjebak di akun Google Google Wow istimewa ya jadi rupanya tool ini cukup simple dan juga multi jadi disaat kita menghapus pin pola password Sandi itu juga frp-nya sudah terbuang ya artinya tidak terjebak di akun Google biasanya kan kalau habis di reset tuh handphone masih terjebak jadi buat sobat-sobat silakan yang minat dan saya sangat merekomendasikan untuk menggunakan tool yaitu GS tool tinggal konteks saja di link yang akan kita cantumkan di deskripsi karena untuk handphone handphone dengan security yang terbaru terkadang kita tidak bisa menggunakan apa namanya tool yang gratisan ya jadi ini adalah pipo dengan modelnya pipo 1904 Android yang ke-11 sini di tiga RAM untuk update keamanannya yaitu 1 Mei 2022 jadi untuk 2022 yang 1 Mei aja ini sudah termasuk security yang terbaru jadi kita mesti menggunakan tapi yakinlah sobat semua tool ini sangat bermanfaat dan saya yakin sangat terjangkau ya dengan harga cuman registrasi 125.000 per tiga bulan itu sudah sangat murah dibandingkan dengan manfaatnya sayang sangat kompleks dan komplit ini ya oke mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua salam sukses salam sejahtera dan tentu saja istimewa semoga kita selalu barokah dalam mencari nafkah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati